Halo guys, jangan lupa subscribe ya guys Kalo gak subscribe, Caca sedih nih Hele, sok drama kamu Kamu jangan bilang gitu boh, aku beneran sedih loh nih Pokoknya subscribe ya guys, aku tunggu ini Satu, dua, tiga Yeay, thank you guys Cak, kamu ingat gak sih kenangan kita waktu masih kecil Dulu itu kita bercita-cita pengen jadi astronot Ingatlah poh, dulu kan waktu kita kecil Tiap malam suka liat bintang gini Iya, apalagi dulu aku itu suka banget kalo liat bintang jatuh Biasanya aku selalu berharap Bahwa suatu hari nanti aku bisa bekerja di luar angkasa, Cak Wah, kayaknya seru banget ya kalo kita bisa jadi astronot Ya, walaupun itu lumayan gak mungkin sih Kenapa gak mungkin? Hah, kayaknya kerja di luar angkasa itu sulit, Cak Kalo kita itu gak punya kenalan atau orang dalam Iya sih, bener juga Eh, bentar-bentar-bentar, Cak Oh, ini aku ada telpon ya Ih, udah angkat dulu lah boh Halo, siapa ini? Safrudin Safrudin Oh, kamu temanku yang astronot itu ya? Aduh, apa kabar Safrudin? Ya ampun, udah lama kita gak ketemu Apa? Lowongan kerja? Hah? Di luar angkasa? Kalo itu, Mak, aku mau banget orang itu cita-cita aku Kerjanya ngapain aja nanti Safrudin? Oh, cuma foto-foto di luar angkasa ya? Oke lah, kalo gitu nanti aku datang ke kantormu Dan aku pengen langsung naik ke luar angkasa juga kayak kamu Waduh, Cak Kamu inget gak temen kita si Safrudin yang cebol dulu itu? Oh, inget-inget Kenapa dia, Bu? Wah, dia itu kan jadi astronot Dan dia itu nawarin aku pekerjaan Kerjanya cuma foto-foto doang di luar angkasa, Cak Wih, aku ikut dong Yaudah, ayo, Cak Aku ajak kamu kita pergi ke sana yuk Waduh, Cak Kamu lihat ini Safrudin sekarang sudah menjadi ilmuwan Wah, keren banget dia Padahal dulu cebol, sekarang tinggi, Bu Oh iya, kayaknya dia banyak minum susu sih, Cak Nah, kata Safrudin ini Kalo kita mau berangkat, kita harus kemari nih, Cak Sini Kamu lihat tuh, dia ngomong apa tuh Ini mah kita ditawarin untuk pergi ke bulan Kalo pergi ke bulan, kayaknya lewat sini, Cak Oke Wih, waduh Wow, ternyata bulan itu kayak gini bentuknya Kalo dari bumi, bulan itu keliatannya kayak apa? Kalo kamu tau, Cak Kayak bakso Iya, kayak bakso warna kuning, temen-temen Ternyata kalo di luar angkasa, bulan itu gak gitu ya Bulan itu ternyata tanahnya itu warnanya kayak apa, Cak Warna abu-abu gini, kayak batu Tuh, kamu lihat tuh, Cak Ada UFO, Bu Ini ada UFO di bulan Mungkin UFO ini dulu sempat mendarat di bulan, temen-temen Nah, kalo kamu tau, Cak Di bulan itu siapa orang pertama kali mendarat? Neil Armstrong, bukannya? Betul, Neil Armstrong, temen-temen Nah, mungkin ini dulu adalah pesawatnya Neil Armstrong nih, Cak Pesawatnya kok kayak pesawat alien sih? Ya, mungkin kan dia mau keluar angkasa Jadinya harus bikinnya kayak gitu Oh, gitu Iya dong Nah, ini roket kita bisa naikin gak, Cak? Gak tau, coba-coba Ya, gak bisa, Bu, pajangan doang Oh, pajangan doang nih Nah, disini abis bulan kita kemana bagusnya, ya, Cak? Merkurius Mau gak? Boleh, boleh Mau, mau Tapi katanya panas, Bu, disana Nah, itu kita buktikan sendiri nanti Ayo kita balik Nah, sekarang kita akan pergi ke Merkurius, temen-temen Nah, katanya kalo ke Merkurius kita harus naik ini dulu nih, Cak Oke, wah, kita terbang Kita menuju luar angkasa, temen-temen ya Nah, jadi ternyata yang bener itu kita harus ke bulan dulu Kalo yang tadi itu, Cak, ternyata cuma sebagai pembelajaran tutorial doang Oh, betul-betul Nah, ini kita obi, Kak Ya, untuk pergi ke bulan itu kita harus melewati batu-batu ini dulu, Cak Kayak gini nih, santuy Nah, ada es yang dapat ditemukan di kutub utara dan kutub selatan bulan Waduh, ternyata di bulan itu bukan cuma cahaya, Cak Lah, bulan mah aslinya gak bercahaya, Bo Oh, tapi kenapa kalo di bumi dan keliatan tuh Bulan tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas Karena ini suhu berkisar secara drastis Oh, berarti suhunya itu bisa naik, bisa turun gitu, Cak Permukaan bulan penuh dengan kawah membuat medanya sangat sulit untuk dilalui Wow, gitu Nah, kita coba pelan-pelan, teman-teman ya Nih, kita akan masuk lagi ke roket nih Kita sudah ambil Kita sudah ambil fotonya tadi tuh, Cak Weh, ini kita pendarat di bulan Nah, ini tadi bulan yang bener itu yang kayak gini ternyata, Cak Iya Sekarang kita langsung pergi aja ke Merkurius, Cak Let's go Nah, di Merkurius ini planetnya warna coklat ya Iya, tapi ini planet yang paling deket matahari Pasti panas Tuh, saat menghadap matahari, permukaan Merkurius mencapai 400 derajat, Cak Ya ampun Ya ampun Ya elah, Cak, aku meninggoy Iya, kamu kena kuning-kuning itu, Bo Waduh, kamu bayangkan tuh, Cak Orang kita di bumi 40 derajat aja panasnya kayak gitu, apalagi malam Wih, udah auto meningsoi sih Suhu siangnya tuh disini ya ampun, Cak Bikin manusia tuh gak bisa hidup Makanya di Merkurius gak ada kehidupan Iya, jadi kehidupan manusia, binatang, itu semua hanya ada di planet bumi Di planet kita tercinta, teman-teman Benar Merkurius tidak memiliki atmosfer Berarti ini apa, Cak? Maksudnya, Cak Aduh, kok meninggal gue Itu masih panas, Bo Kita tunggu sampai gak panas dulu Oh gitu, ini merah tanda panas ya Ya udah nih, udah hitam nih kita jalan Mirip dengan bulan, permukaan Merkurius dipenuhi dengan kawah Berarti Merkurius ini masih hampir mirip dengan bulan ya, Cak Iya, sama-sama gak punya atmosfer Yaudah, kita coba berangkat ke Merkurius Kita coba lihat, teman-teman Lah kok, kayak ini Oh, karena ini, Cak Di Merkurius itu masih ada kawah katanya Sama dengan bulan Tapi disini kayaknya belum pernah ada pesawat yang mendarat Karena kita gak lihat sesuatu yang aneh gitu loh disini ya Oke lah, kalau gitu kita langsung saja, Cak Menuju planet selanjutnya ya Itu planet apa abis Merkurius? Venus Oke, kita ke planet Venus, teman-teman Yaitu planet kedua dari Eh, yang terdekat dari matahari maksudnya, Bang Bo, ya Betul Wah, planetnya warna apa nih? Oren Suhu di permukaan Venus itu 475 derajat, Cak Ini panas juga ini Iya lah, Bo Soalnya kan masih deket sama matahari Tuh, Venus adalah planet terpanas di tata surya Ternyata bukan Merkurius yang panas, Cak Kok bisa? Gak tahu orang kayak gitu Faktanya Nih, 96,5% atmosfer Venus adalah karbon dioksida Jadi kita itu gak bisa bernafas disini, teman-teman Satu kali menghirup kita auto meninggoy nih Iya, itu gas berarti ya Iya, itu gas yang sangat beracun tuh, Cak Nah, ayo cepat lewat sini Satu hari di Venus lebih dari setahun di bumi, Cak Kalau kamu tahu Satu hari berarti dia itu rotasinya lama banget, Cak Iya, jadi dari pagi ke malam itu Beneran kayak satu tahun di bumi, teman-teman ya Gak sembarangan itu Ampun Ayo kita lihat planet Venus seperti apa, Cak Nah, ini warnanya udah kuning nih, Cak Venus Ya ampun, Bo Kamu lihat banyak lasanya, Bo Ya ampun, teman-teman Astagfirullahaladzim Ini kalau kalian banyak dosa, bagus dilempar di planet Venus gini ya Ini latihan masuk neraka nih Ini benar-benar gas, teman-teman Ini tuh asap dengan gas bergabung jadi satu, teman-teman ya Makanya di Venus ini gak ada kehidupan manusia Bahkan pohon pun gak bisa tumbuh Gak bakal bisa lah, Bo Iya, ini karbon dioksidanya luar biasa tinggi dan gak ada oksigen, teman-teman Kalau gitu kita sekarang masuk ke planet ketiga, yaitu planet apa, Cak? Kita skip dong planet bumi ketiga, tapi ini kita ke Mars Oke, kita ke Mars karena planet bumi itu adalah planet kita yang kita hidup sekarang, teman-teman ya Suhu Mars berubah drastis dari hari ke malam dengan suhu memuncak pada 20 derajat 20 derajat berarti dingin dong Iya, tapi masih oke lah 20 derajat masih bisa buat hidup Iya, tapi dingin banget sih itu, Cak Enggak, Bo, kamu harus merasakan minus 20 Nih, Mars adalah rumah bagi gunung tertinggi di tata surya Waduh, berarti banyak gunung-gunung dong, Cak Ih, bisa jadi, gunung apa dikasih tau gak, Bo? Enggak tau, kayaknya gunung selamat sih Eh, ngawur Kutub Utara dan Selatan Mars terdiri dari es karbon dioksida Waduh Oh, karbon dioksidanya dari es, Kak? Iya, Cak, karbon dioksidanya dari es ya Ampun, malah meninggoy aku Dari total 50 misi ke Mars, hanya setengahnya yang berhasil, Cak Jadi, beberapa orang bumi itu sempat pergi ke Mars, Cak Tapi hanya 50% orang yang bisa berhasil tembus Sisanya mening, Soi Enggak tau kemana roketnya pada hilang kali, Cak Tapi itu tandanya berarti di Mars itu masih ada kehidupan manusia Masih bisa lah, Bo Tuh, ada kapal tuh, Bo Nah, ini bukan kapal, ini namanya roket, Cak, Cak Oh, iya, ada roketnya, guys Ini, berarti orang bumi yang pernah kemarin, ya Iya, nih, bener Ini jangan-jangan pesawatnya orang Amerika, nih, Cak Sampai nyasar di sini Ya, pasti lah, Bo, yang pernah Maksudnya, yang bisa bikin roket kan cuma Amerika sama Rusia Iya Tapi ini, Cak, ya Di planet Mars ini gak ada pohon, loh, Cak Ya, belum ada, Bo Yang mau nanam siapa Oh, iya, bener juga Oke, kalau gitu setelah Mars Kita akan berangkat ke planet mana lagi, nih, Cak Jupiter Jupiter Ya, betul sekali, teman-teman Ini adalah planet terbesar di tata surya kita, ya Wuh, aduh Tuh, bintik merah adalah badai besar Yang telah terus diamati di Jupiter Sejak 1830, Cak Waduh, itu kamu lihat tuh, Cak Planet Jupiter Yang merah-merah itu adalah badai itu, Cak Ya ampun Badainya berarti gak berhenti-berhenti, ya, guys, ya Iya, atuh, ini aku malah Meninggoy Ya, elah, Bo Jupiter adalah raksasa gas Yang berarti sebagian besar terdiri dari karbon dioksida, Cak Oh, berarti dia itu daratannya cuma dikit, Bo Mayoritas tuh dari gas Iya, wah, ternyata ada planet yang isinya gas semua, teman-teman, ya Mungkin kalau kita tinggal di planet Jupiter, Cak Kita tuh gak bakal kehabisan gas ijo LPG itu, loh Eh, ngawur, gak bisa hidup kita, ya Kamu mau kemurit LPG Ya, tapi kita gak kesusahan LPG gitu, loh Gak perlu ngantri Mungkin banyak dijual di kios-kios Bisa ya, Dek Oke, tunggu aku Waduh, 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 kita kesitu Oke, Anda ingin yang sangat Ada angin yang sangat kuat di Jupiter Dengan kecepatan lebih 600 km per jam, ya, ampun Oh, ampun, itu kenceng banget sih, Bo Tornado, apa? Itu anginnya mengalahkan angin MotoGP, ya, Cak? Ya, ampun, bener juga Eh, awar, Cak Ya, ampun, licin banget itu Harus loncat-loncat, Bo Jadi di Jupiter ini atmosfernya itu kurang, ya Makanya itu kita licin jalannya Nah, Jupiter adalah planet terbesar di tata surya ini Memiliki luas 61,42 miliar km persegi Wah, itu berapa kali lipatnya bumi itu, Cak, besarnya Itu, itu kayaknya 10 bumi bisa masuk di ke Jupiter Ya, betul sekali, teman-teman Sekarang kita akan pergi ke planet Saturnus Planet yang ada cincinnya, nih Ih, ini harusnya udah nggak panas, ya, guys, ya Karena udah jauh banget dari matahari Nah, Saturnus memiliki sistem cincin paling luas dari planet tata surya manapun Oke, berarti ini Saturnus yang disebelah sini yang kuning ini, ya, Cak? Bener Wah, aku kira itu planetnya itu kecil, loh Enggak lah, Bo, gede Nih, ada tiga lapisan yang ada di Saturnus dan terdiri dari molekul yang berbeda-beda, Cak Wah, dikasih tahu nggak molekul apa aja, tuh? Nggak tahu, cuma molekul doang katanya Oh, menarik Oke, kamu jatuh ya, Cak, kok ketinggalan jauh banget Iya, aku jatuh Eh, itu ada balon-balonnya di belakang tadi, kulihat Iya, mending Soe tadi kepleset, Bo Ya, Elah, jangan di Sutarnus Eh, Sutarnus Saturnus doang bisa jatuh, lihat, teman-teman Tuh, cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari es Nah, yang kalian lihat warna kuning ini ternyata itu bukan cahaya, itu es Wah, bisa bikin es serut tuh segede gitu Ya, Elah, itu es serut satu bumi kamu pakai, Cak Oke, kita kemari lagi, teman-teman Saturnus adalah planet paling datar di tata surya ini karena kepadatan planet yang rendah katanya Aduh, kena api aku Oke, kita coba maju lagi disini, teman-teman Mumpung apinya udah abis Nah, setelah Saturnus ini, kita kemana lagi nih, Cak? Kalau nggak salah, Uranus deh Wah, betul, ini Uranus, hero yang susah mati kalau di Mobile Legends Ya, itu beda ya, beda, tapi bener juga sih Yoi Nah, ini dia, Uranus adalah planet terdingin di tata surya dengan suhu rata-rata minus 213 derajat Celcius Ya ampun, Cak Oh, ampun, itu dingin banget sih, Bu Eh, licin ya, ampun Freezer kulkas mah kalah dengan diminginnya planet Uranus ini, Cak Wah, Allah, kamu tahu nggak kulkas itu ya? Freezer itu maksimal cuma minus 15, Bu Ya, betul sekali, Cak Ini kalau di Uranus ini sampai minus 213 Berarti itu sama saja dengan berapa kali lipatnya kulkas itu, Cak Nggak tahu itu yang jelas, otak kita auto beku sih, Bu Iya, kayaknya seribu kali dinginnya kulkas itu lebih dingin di Uranus, teman-teman Uranus adalah salah satu-satunya planet yang berputar di sisinya Berarti es dan lingkaran cincinnya itu, itu ikut berputar juga, Cak Iya, wah, keren banget Oke, setahun di Uranus memakan waktu sekitar 80 tahun di bumi Waduh, berarti dia itu muternya lambat banget Oke, kalau gitu sekarang kita masuk lagi, Cak Kita coba lihat planet selanjutnya apa Udah pasti, Neptunus Neptunus Ya, kita coba pergi ke planet Neptunus, teman-teman ya Nah, Neptunus memiliki 14 bulan, Cak Wah, banyak banget Iya, di bumi aja kalau 1 bulan terangnya kayak gitu Gimana kalau di sini, Cak, di Neptunus itu ada 14 bulan Tuh, kamu lihat planetnya kecil, biru kayak gitu ya, Cak Nanti Nah, kita coba bayangkan Kalau 14 bulan, berarti itu kalau malam hari bisa kayak rumah itu pada disenterin tuh Bukan gitu, Bo Itu tuh bulan tuh maksudnya gravitasi yang ada di Neptunus itu besar banget Oh, gitu Dan ini adalah planet sama dengan Neptunus Yaitu planet ini adalah planet es gitu loh, Cak Oh, jadi terbuat dari es gitu ya, Bo Betul Bukan es krim tapi ya Iya lah, itu esnya nggak bisa dimakan itu Iya, jadi itu pokoknya di dalam itu, teman-teman Bener-bener penuh gunung es, teman-teman ya Oke, sekarang kita Neptunus memiliki 6 cincin samar Berarti yang kita lihat ini kan cuma satu, teman-teman Ternyata faktanya itu ada 6 cincin yang mengelilingi planet itu Wah, tapi nggak kelihatan, Bo Iya, nggak kelihatan karena dia namanya itu samar, Cak Oh, gitu Neptunus memiliki tahun terpanjang dari planet manapun di tata surya Satu hari di bumi sama dengan 165 tahun di Neptunus Ya ampun Berarti kita kalau di Neptunus awet muda dong Ya nggak, tetap tuh aja kamu Oke, kalau gitu sekarang kita balik ke bumi, Cak Loh, ini kita nggak ke Pluto ya Nggak ada Pluto, Pluto udah dihapus Iya, Pluto udah nggak dianggap di tata surya kita lagi ya, Bo Iya Nah, teman-teman, ini kita sudah selesai untuk ambil foto-foto dan mengikuti pengetahuan tentang planet-planet Sekarang kita pergi sama Pak Ilwan ini ya, teman-teman kita si Safrudin Oke, Bro, udah selesai gue, Bro Nah, gimana? Hasil fotonya bagus? Oh, iya, Cak, katanya bagus, Cak Nanti kita dibayarnya di transfer Oke, teman-teman, mungkin video Bang Boy dan si Caca sampai di sini dulu ya Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan Oke, see you next time guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax